Nah di video ini kita bakal coba install custom ROM nih di Redmi Note 10 Pro dan ini jadi custom ROM kedua yang bakal kita coba untuk HP ini setelah HyperOS port yang kemarin udah pernah kita bahas. Custom ROM yang kali ini bakal kita install, Project Elixir versi 4, dan sebelum lanjut harus diingat dulu. Sebelum install custom ROM di Redmi Note 10 Pro, pastiin HP kalian udah dalam keadaan UBL dan terinstall custom recovery seperti TWRP, Orange Fox atau lainnya. Buat kalian yang belum UBL dan install custom recovery di HP ini, kalian bisa cek videonya di deskripsi. Selain itu kita juga butuh beberapa file ya buat install Project Elixir di HP ini seperti file Project Elixir versi 4, FW MIUI 14.0.8, dan Orange Fox Android 14. Nah sekarang saya posisinya di MIUI 13 ya, jadi kita bakal coba install langsung dari MIUI 13. Kalau sekarang kalian ada di MIUI versi lain, harusnya sih bisa juga. Oke langsung aja, kalau semua filenya udah siap, pertama kita masuk dulu di custom recovery-nya. Di sini tinggal mulai ulang aja. Dan tahan tombol volume up-nya sampai masuk di custom recovery. Di sini saya pake Orange Fox ya, untuk custom recovery-nya. Kalau udah di TWRP atau Orange Fox kayak gini, pertama kita install Orange Fox Android 14-nya dulu. Ini langsung di flash aja. Kalau berhasil terinstall, Orange Fox-nya bakal reboot. Nah kalau udah masuk lagi di Orange Fox Android 14, lanjut install FW MIUI 14.0.8. Kalau udah terinstall, terakhir tinggal install Project Elixir versi 4-nya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, kalau semuanya udah terinstall, terakhir tinggal format data aja. Kalian juga bisa coba dirty flash di ROM ini tanpa format data. Tapi saya sih lebih saranin tetap format data biar ROM-nya lebih clean. Ini masuk di wipe, format data, dan ketikan yes. Kalau format datanya udah kelar, langsung reboot sistem aja. Oke, disini udah proses booting ya, jadi tinggal ditunggu aja sampai proses bootingnya kelar. Oke, ini udah berhasil booting. Tinggal kita setting-setting ulang aja. Nah, custom ROM Project Elixir versi 4-nya udah berhasil terinstall di Redmi Note 10 Pro. Dan sama seperti biasa, untuk review dan game testnya bakal kita buatin video tersendiri. Jadi itu dia Project Elixir versi 4 di Redmi Note 10 Pro. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap positif, rendah hati, dan sampai jumpa di video selanjutnya.